Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel media belajar teknik di video kali ini kita akan bahas cara pengelasan stainless steel menggunakan las listrik atau lastik SMAW disini kita praktekkan mengelas hollow stainless steel 304 dengan ketebalan 1mm dan elektroda atau kawat las yang digunakan adalah khusus untuk mengelas stainless steel dengan kode E30816 diameter 2mm di datasheet ini bisa dilihat kode kawat las E30816 itu untuk pengelasan plat stainless steel khususnya untuk stainless 304 dan untuk kawat diameter 2mm disini spesifikasi ampernya minimal di 40 ampere dan maksimal di 60 ampere dan polaritasnya menggunakan AC atau DC plus di praktek setiap kali ini saya menggunakan ampere 40 karena stainless yang dilas ketebalannya tipis yaitu 1mm sedikit info bagaimana yang belum tahu stainless seri 304 ini tidak mempunyai sifat magnetis yang kuat sehingga tidak bisa menggunakan alat bantu seperti sikomagnet langsung saja kita las pertama lastek kemudian lakukan pengelasan seperti biasa mengelas menggunakan lastek atau las SMAW pastikan api pengelasan mengenai kedua ujung plat yang disambung dan pastikan pengontrol panas dengan cara di las intermittent dengan jeda atau putus-putus agar tidak terjadi panas berlebih yang menyebabkan stainless berlubang atau jebol dan inilah hasil pengelasannya lalu kita bersihkan teraknya bisa dilihat penetrasi lasannya sudah cukup menembus kebagian dalam sambungan stainless kemudian kita gerinda dengan menggunakan batu gerinda khusus untuk stainless seperti di video ini dan nanti kita akan proses finishingnya hanya sampai di hamplas langsung saja kita gerinda untuk melihat hasil sambungannya bisa dilihat hasil sambungannya sudah baik tinggal kita hamplas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan inilah hasil sesudah di hamplas terlihat permukaan stainless sudah cukup mulus tinggal nanti di finishing sampai didapatkan permukaan yang mengkilap dan rata biasanya kalau di bengkel las di finishing menggunakan batu hijau atau langsol di praktek yang kedua ini kita akan coba mengelah stainless jika hasil pemotongan plat tidak pas atau ada jarak kita gunakan inti kawatlas stainless dengan membuang selaput atau flux pada kawatlas ini digunakan untuk menambal jarak sambungan stainless yang tidak pas langsung saja kita praktekkan pengelasan sudah selesai kita buka teraknya bisa dilihat pengelasannya dari segi biaya lebih murah karena tidak perlu membeli gas argon yang harganya lumayan mahal dan jangan lupa selalu menggunakan kawat yang khusus dengan material yang akan kita las misalnya stainless yang kita las dengan kawat yang khusus stainless kalau stainless di las dengan menggunakan elektorda atau kawat las biasa seperti E613 itu nantinya sambungannya tidak akan sempurna dan bisa berkarat sekian video tentang pengelasan stainless menggunakan las listrik atau lastik SMAW terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati